Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungannya. Pada pembelajaran PPKN sekarang, kita akan membahas tentang ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oke, yang pertama akan kita bahas, yaitu tentang ancaman di bidang ideologi. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dan mengancam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ancaman ideologi pernah terjadi di Indonesia ketika ideologi komunis tumbuh dan berkembang di Indonesia. Walaupun secara global ideologi tersebut tidak popular lagi, namun potensi ancaman yang berbasis ideologi masih tetap diperhitungkan. Berikutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Adapun ancaman di bidang politik yang bersumber dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepannya, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang ekonomi. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Indonesia akan kedatangan barang-barang dari luar negeri dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. 2. Perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan semakin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. 3. Persaingan bebas akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang menang dan kalah. 4. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, kooperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan sehingga angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang sosial budaya, di antaranya sebagai berikut. 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. 2. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut, meskipun harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. 3. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. 4. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. 5. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, di antaranya sebagai berikut. 1. Perang 2. Konflik perbatasan 3. Pelanggaran wilayah 4. Gerakan separatisme 5. Terorisme 6. Spionase 7. Sabotase Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN tentang ancaman di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.